Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi pecinta bebek, pecinta kuliner bebek yang suka makan bebek tuh Baik di restoran mau dimanapun Pasti, ini udah pasti nih Pernah merasakan, pernah merasakannya gini Kok bebeknya rasa ayam ya? Kok rasa daging bebeknya kayak gini ya? Kok disini bebeknya gurih ya? Nah, itu selalu daging bebek itu memiliki cita rasa yang berbeda-beda Kenapa? Kenapa itu artinya gini Kenapa kalau saya makan disono bebeknya gurih Rada kenyal-kenyal, alot Kenapa kalau disini rasanya kayak rasa makan ayam aja Empuk-empuk, gak jelas gitu Maksudnya kok kayak makan daging ayam biasa Padahal kan bebek kan harusnya rentan dengan rasa gurih Catut, bebek seharusnya rentan dengan rasa gurih Bagaimana rasa daging sapi? Bagaimana rasa daging kambing? Itu harusnya dengan muda langsung ketara Nah, begitu juga bebek Bagaimana rasa bebek yang gurih Bagaimana rasa bebek yang Kalau saya bilang rasanya Rasanya sama kayak rasa daging ayam Ayam boiler Nah, itu kenapa bisa begitu? Padahal jelas-jelas ini bebek Walaupun dia komplit Bang, ini ayam apa bebek? Bebek gitu Bebek Nah, kenapa rasa ini bisa terjadi? Ini yang membuat daya beli masyarakat Untuk satu tempat gitu Restoran atau tempat makan atau kuliner itu Langsung ilfil Maksudnya langsung, ah kagak enak Bebeknya kayak makan bebek kayak makan ayam Upama kayak gitu ya Jadi, tempat makan ayam pun sekarang sudah memikirkan Ketika pembeli-pembelinya komplain Pembeli-pembelinya berpaling Kenapa ini? Kenapa? Oh, karena rasa bebeknya Nah, rasa bebek yang seperti ini adalah karena dua hal Pertama, yang gurih dan alot Rada kenyal Pokoknya resep lah gitu rasa bebeknya itu adalah Bebek sudah pasti Bebek lokal Bebek lokal itu bebek yang Bebek yang Ibarat kata Saya nggak bilang bebek itu bebek afkir ya Bebek ketua atau apa Tapi itu bebek lokal Sementara, kalau bebek yang rasanya anjem atau apa Itu biasanya bebek impor atau bebek packing Atau bebek Pasti, ini pembicaraan hal ini tidak perlu diperjelasin Karena yang sudah sering mengkonsumsi kuliner bebek itu Pasti tahu Mana yang ngerasa bebek lokal Mana yang ngerasa bebek packing Atau bebek luar Nah, permasalahannya adalah Kita ini kalau sebagai peternak Mana yang harus kita Budidayakan? Apakah kita harus membudidayakan bebek-bebek lokal Untuk sebagai pedaging Atau bebek-bebek luar nih Bebek packing Atau bebek import Atau bebek apalah Sebagai pedaging Sementara, permintaan pasarnya Mana yang lebih bagus Waktu pemeliharaannya Mana yang lebih cepat Nah, pemirsa Gini Kalau selama ini Saya membuat konten itu Kalau selama ini saya membuat konten itu Saya selalu berbicara dari sisi Si Pemerhati peternak Jadi, saya berbicara begini loh Cara berternak Ini loh keuntungan berternak Ini loh potensi pasarnya Ini loh apa yang akan kita dapatkan Kalau kita berternak ini Peluang pasarnya Ide usahanya Saya selalu berbicara dari sisi Sisi sebelah sana Tidak pernah dari sisi pengkonsumsi Nah, untuk konten ini Sejenak sekali ini kita bicara dari sisi pengkonsumsi Tentunya Untuk sisi pengkonsumsi Saya pribadi Karena kalau saya berbicara dari sisi orang Nanti beda-beda Menurut tangkepan orang Rasa Apalagi berbicara rasa ya Mereka cocok dengan rasa ini Mereka cocok dengan rasa ini Tapi kalau saya Saya tidak suka rasa bebek packing Bebek-bebek import Atau bebek-bebek jenis jenis Isi berida Dan lain-lainnya Maksudnya gini Kalau Bebek-bebek yang Rasa-rasa Memang mahal Orang-orang selalu bilang Bebek ini mahal Bebek ini mahal Coba masuk ke restoran Bebek packing Apa digantung-gantung Harganya luar biasa Tapi kalau bebek lokal Harganya di pinggir jalan Seporsi paling mahal Paling cuman Ada tuh nasi bebek-bebek Cuman Nasi bebek mandura tuh Yang bumbu hitam Atau Cuman 15.000 15.000 18.000 20.000 Udah paling mahal Tapi kalau bebek packing Udah masukkan di restoran Harganya Wah Tapi Rasanya tidak pas Di lidah saya Boleh bilang Saya ini Orang yang tradisional Atau yang kampungan Yang gak elit gitu Seperti saya Lebih suka Lebih suka makan nasi uduk Daripada makan pizza Pizza kan lebih modern Nasi uduk lokal Tapi saya bilang Untuk rasa bebek Saya lebih suka yang rasa lokal Lokal itu pertama Lebih gurih Alotnya itu lebih kenyal Rasa itu lebih khas Dibanding Kalau Kalau bebek packing Gak tau kenapa ya Rasanya tuh Kayak hambar Kayak sama Seperti rasa Rasa ayam Hampir sama Seperti rasa ayam Bagi yang pencinta bebek Pasti udah bisa Merasakan hal-hal Seperti ini Nah Di konten ini Saya Mencari tau Mencari tau Kenapa sih Rasa itu berbeda Biasanya begini Kalau bebek lokal itu Memang durasi waktunya Lebih lama Lebih lama Artinya Tidak seperti Bebek packing Bebek packing itu Ada yang 45 hari panen Ada yang 42 hari panen Ada yang 50 hari panen Dan Dengan durasi waktu Kurang lebih 2 bulan Seperti itu aja Dia sudah mendapatkan Bobo tubuh yang besar Berat gitu Makanya Bebek packing itu Mahal mungkin Karena Pertumbuhan tubuhnya Yang berhasil cepat Nah Daging-daging yang dihasilkan pun Otomatis Lumayan cepat Berbeda dengan lokal Lokal tuh Makan yang banyak Besarnya lambat Ibarat kata Ya ibarat kata Kambing itu Kambing 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 kacang Makan tiap hari Banyak Tapi badannya mangki-mangki aja Beda sama Kambing garut Atau apa Makan sesuai Badannya langsung gede Nah kembali lagi Kenapa Eh apa yang harus kita pelihara Untuk para peternak Apakah tetap di bebek lokal Atau di bebek Packing Untuk Untuk ini Untuk kategori pedaging Saya jujur aja Lebih menyarankan Ke bebek lokal Bebek lokal kita Banyak kok Bebek lokal kita Nggak Nggak kekurangan Ini sebenarnya Nggak kekurangan apa Nggak kekurangan Jenis Bebek lokal kita tuh Bebek Ya dari Dari namanya sebenarnya Udah ketahuan Bebeknya dari mana tuh Bebek lokal kita tuh Kayak semacam Bebek Magelang Bebek Karawang Bebek Mojosari Bebek Bali Bebek Albino Bebek Turi Bebek Pitala Atau bebek 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 apa Cihatap Atau apa gitu Intinya Bebek lokal kita juga banyak Jenisnya Yang Pertumbuhannya Lebih kurang 11-12 Hampir mirip sama Lebih tergantung Untuk mendapatkan Kebesaran Atau bobot tubuhnya Itu lebih tergantung Ke pakan Pakan sama sanitasinya Kalau tempatnya bersih Ventilasinya terbuka Udaranya keluar Penyakit minim Makan Asupan makan tepat Saya yakin Lebih Lebih mahal Lebih mahal Lebih Bisa bersaing Dari segi pertumbuhan Karena kan selalu orang Selalu bilang Kalau miara bebek pedaging Jangan yang lokal Lama gedenya Padahal menurut saya Harus lokal Rasa itu Gak bisa dibohongin Nah ini yang membuat Saya kalau makan Di tempat bebek nih Saya selalu komplain Ke penjualnya Kalau mendapatkan Bebek 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 packing Atau bebek apa gitu Bebek yang gede-gede Itu sengaja Potong-potong banyak gitu Tetap aja Tukang bebek itu pinter Walaupun dia pakai bebek Packing yang 2 kilo Yang 3 kilo Cara memotong Tubuh bebeknya itu Pas Seporti tetap Bagiannya seperti itu Mumpama Kalau bebek lokal itu kan Satu Anggap Satu kilo setengah lah 1,2 1,5 Anggap lah Itu belanya paling Belah 4 Atau Belah 4 Atau belah 8 Belah 8 aja Udah sulit Maksudnya Paha-paha Paha atas Paha bawah Paha bawah Paha atas Paha atas Tapi kalau bebek Packing yang 2 kilo Itu cara memotong Paha bawah aja Bisa dijadiin 2 Tapi dengan Karena dagingnya gede Ya tetap aja Di porsinya Masih pantas Dilihat dan dinikmati Tapi rasanya itu Gak bisa dibohongin Subscribe gratis Tidak mengurangi apa-apa Hanya klik Subscribe Lalu klik lonceng Tidak mengurangi apa-apa Gratis Ingat itu Gratis Saling berbagi Agar channel ini Terus terbangun Rasanya gak bisa dibohongin Coba cek Bagi pencinta bebek Pasti rasanya itu bermasalah Kalau saya Tetap memilih yang lokal Nah Ini himbauan Kepada peternak Bebek Pedaging Bukan Memang Memang semua orang Semua orang yang saya datengin Semua orang yang saya tanya jawab Kenapa Khusus bebek pedaging ya Alasannya pasti sama Ah Kalau bebek Bebek lokal lama Gedenya Gampang sakit lah Bukan Bukan gampang sakit Kalau gampang sakit Tergantung perawatan ya Maksudnya Mereka lebih simpel Memilih bebek packing Harganya lebih tinggi Bebek-bebek pedaging luar gitu Yang dari luar Bukan bebek lokal Harganya lebih tinggi Besarnya lebih cepat Tapi mereka tidak memperhatikan rasa Sementara sekarang Pemilik-pemilik restoran Pemilik rumah makan Pengecer-pengecer Pedagang-pedagang bebek Bebek-bebek Menu-menu bebek gitu Sudah Melihat situasi seperti ini Karena saya tuh bawel Bang Ini bebeknya kok Kayak ayam Rasanya Iya Habis bebek lokalnya susah Nah Iya Karena bebek lokalnya susah Selama ini bebek pedaging itu Hanya Bebek lokal pedaging ya Catat Bebek lokal pedaging itu Hanya mengandalkan bebek afkir Bebek yang sudah tidak bertelur Catat nih Bebek yang sudah tidak bertelur Dijual sebagai bebek pedaging Atau kadang-kadang Ya ada sih Yang bebek-bebek lokal Tetap Bebek-bebek pedaging lokal Tetap dijual Tapi kebanyakan Eh bukan kebanyakan Sedikit Bahkan berebut tempat seperti itu Saya survei ke pasar cengkareng Jam 2 malam Itu jam 2 malam itu Petani-petani Eh pedagang-pedagang bebek itu Eh Ya pedagang-pedagang menu bebek itu Nyerbu ke pasar cengkareng Saya pernah wawancara langsung Dia bilang apa Bang Beli bebek itu katanya Untung-untungan Kalau lagi banyak-banyak Kalau lagi kosong-kosong Akhirnya apa Kita beli Bebek-bebek yang Maaf nih Yang saya nyebut nama Atau enggak ya Di minimart-minimart lah Minimart-minimart itu Saya enggak nyebut nama Jadi bebek yang udah dibekuin Yang udah lama Yang jenis-jenis Packing atau apa Akhirnya rasanya beda Rasa enggak bisa tertipu Rasa bebek lokal Sama rasa bebek Bebek yang Pedaging Pedaging import itu Atau apalah-apalah Itu berbeda Tetap rasa lokal Tetap lebih menang Ya kita pemirsa Intinya di video ini adalah Saya berbicara dari sisi Saya penikmat kuliner bebek Saya sebagai penikmat kuliner Bebek Tetap memilih bebek lokal Tinggal bagaimana Si petani-petani kita Percaya diri Bahwa lokal itu Tetap Kalau masalah besarnya Saya lebih berprinsip Keasukan pakan Selama pasukan pakannya Benar Bervitamin Nutrisi Tepat Jangan Miara bebek Dia harus didok Aja Dedok Aja Dedok itu kan kulit itu Kulit beras Yang nutrisinya Sedikit gitu ya Saya bilang Saya gak bilang gak ada Tapi sedikit Asupannya bebek Walaupun bebek doyan Dedok doyan banget Cuman asupan ke bebeknya sedikit Bebek kalau sudah dikasih nasi Itu Pasti pertumbuhan bobotnya cepat Ya gitu aja pemirsa Kalau dirasa bermanfaat Beri jempol Kalau gak bermanfaat Abaikan berbagi Tidak pernah rugi Rugi bila tidak pernah berbagi Mohon maaf Bagian tersinggung Dengan ucapan saya Yang sudah Beternak Bebek packing Bebek keluar Silahkan lanjutkan Ini tidak Tidak mengejas kalian Salah beternak Atau Harus mengganti ke peternak Bebek lokal Tidak Yang sudah beternak Bebek lokal Pertahankan Karena rasa itu Tetap Yang diminati oleh Pasar adalah rasa Tapi Bebek packing juga Punya pasar sendiri Karena dia masukkan Ke restoran-restoran besar Dan restoran-restoran besar itu Tidak mau menggunakan Bebek lokal Karena dagingnya itu Biasanya alot Tidak lembut Ya masing-masing orang beda lah Saya lebih suka yang alot Alot, lembut, kenyal Itu saya lebih suka Dibanding Empuk, gabes Rasanya kurang Kayak mirip-mirip ayam Kalau mau makan Yang seperti itu Ngapain harus bebek Seperti itu Kalau rasanya seperti itu Mendingan beli ayam aja Ketahuan Ya Usikum warahmatullahi wabarakatuh